Rekam Jejak Jenderal Andika Perkasa, bulan depan segera pensiun. Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada bulan Desember 2022 mendatang. Kiprahnya di dunia TNI pun akan segera diselesaikannya, sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku pada pejabat tinggi TNI. Kini, Presiden Jokowi didesak untuk segera menentukan calon kuat pengganti Jenderal Andika Perkasa. Jenderal Andika sendiri diangkat menjadi Panglima TNI pada 17 November 2021 lalu, menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang sebelumnya juga menjabat sebagai Panglima TNI. Rekam Jejak Jenderal Andika pun kini menjadi sorotan publik. Suami dari Hethi Andika Perkasa ini lahir di Bandung pada 21 Desember 1964. Beliau merupakan lulusan Akademi Militer 1987. Karirnya di TNI pun bisa dibilang melaju cepat, termasuk seusai beliau menyelesaikan pendidikan militernya dengan langsung bergabung dengan pasukan elit Kopassus. Bahkan, di awal karirnya Jenderal Andika memegang jabatan strategis yaitu Komandan Platon. Selama berada di Kopassus, Andika juga pernah menjabat beberapa jabatan tinggi. Seperti Dan Subtim 2 Detasemen 81 Kopassus tahun 1991, Dan 81 Kopassus tahun 1995, Dan Dan 621 Yon 52 Grup 2 Kopassus tahun 1997, Pama Kopassus tahun 1998, Dan Pamen Kopassus tahun 1998. Pengabdiannya di TNI pun membuat karirnya semakin menanjak. Terbukti, Andika kembali naik jabatan Sebaidanyan 32 Grup 3 Sanda Kopassus pada tahun 2002 silam. Dalam waktu singkat, Andika juga dimutasi menjadi Kepala Seksi Korem 051 WKT dan kembali mendapat promosi jabatan sebagai Damjaya Pabandia A 33 Direktorat Abadan Intelijen Strategis, BIS, TNI. Tak hanya di dunia karir, Andika juga merupakan salah satu prajurit TNI yang mengedepankan pendidikan. Ia pernah tinggal di Washington DC, Amerika Serikat untuk menempuh pendidikan militer internasional. Andika menghabiskan waktu setidaknya 8 tahun untuk meraih 5 gelar, yaitu 1 gelar S1 ekonomi dari universitas dalam negeri dan meraih 3 gelar S2, M, A, M, S, C, M, P, L, serta 1 gelar S3, TH, D, dari berbagai universitas bergengsi dunia, seperti The George Washington University, National Defense University, Norwich University, dan Harvard University. Walau sering disebut sebagai perwira yang tidak begitu banyak menangani kasus besar, namun Andika tercatat pernah memimpin penangkapan pimpinan Al-Qaeda. Omar Al-Farouk, di Bogor pada 2002. Usai menyelesaikan pendidikannya, Jenderal Andika kembali bertugas di TNI dan juga mendaat promosi pangkat begitu cepat. Dalam 5 tahun, Jenderal Andika memegang beberapa jabatan tinggi seperti Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat. Yang membuat pangkatnya pun dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal. Ia juga pernah menjadi Komandan Pas Pampres pada 2014. Dengan jabatan baru ini, ia juga mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal. Ia pun pernah menjabat sebagai Kepala Staff Angkatan Darat. Hingga tahun 2021 silam, Jenderal Andika Perkasa dinyatakan lolos fit and proper test sebagai calon panglimat TNI dan menjabat hingga tanggal 21 Desember 2022 mendatang. Terima kasih telah menonton!